Berperan sama bukan hanya tentang memberi asupan makanan yang bergizi untuk si kecil saja, akan tetapi juga memberi sebuah edukasi tentang bagaimana cara mengelola dan menghemat uang dengan baik. Karena itu, bukan hanya peran mom saja, akan tetapi peran dates dalam mengajari anak untuk terbiasa menabung juga sangatlah penting. Melansir dari Forbes, meski mengajarkan kepada anak perihal mengelola dan menghemat uang sangat penting, kenyataannya banyak orang tua yang tidak melakukannya. Bahkan, menurut studi yang dilakukan oleh Rowe Price, hampir separuh orang tua tidak mengajarkan perihal keuangan kepada anaknya, sedangkan seperempat lainnya sangat enggan mendiskusikan topik keuangan dengan anak-anak. Lantas, bagaimana cara dates dalam berperan sama dengan moms untuk mengajarkan anak-anak terbiasa dengan aktivitas menabung? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Berikan pemahaman dasar menabung Semakin dini, dates mengajarkan anak tentang pendidikan keuangan semakin baik. Karenanya, dates perlu berperan sama dalam memberikan pendidikan keuangan pada anak setidaknya sebelum anak berusia 7 tahun ya. Mulai dari menjelaskan apa itu uang, bagaimana cara kerjanya, serta tunjukkan cara menggunakan uang secara efektif. Lakukan kebiasaan menabung Selain mengajari cara menggunakan uang, penting untuk mengajarkan anak cara menabung. Pasalnya, menabung bisa mengajarkan anak disiplin dan menunda kepuasan. Dates juga perlu mengajarkan anak penetapan tujuan dalam menabung dan perencanaan yang dilakukan, misalnya untuk membeli sepatu favorit, dan sebagainya. Bantu anak membuat keputusan Dates perlu mengajarkan anak-anak untuk mengeluarkan uang sesuai anggaran. Jangan memberikan uang kepada anak setiap diminta tanpa dibatasi. Salah satu tips yang bisa dicoba, Dates, yaitu dengan memberikan sejumlah uang saku untuk kurun waktu tertentu, kemudian berikan 3 buah toples. Toples tersebut merupakan toples untuk belanja dan memberi kepada yang membutuhkan. Lalu, ajarkan anak untuk mengisi setiap toples tersebut sesuai uang saku yang diterima ya. Terima kasih telah menonton!